Teks rasio Indonesia terus menurun selama 5 tahun terakhir dan tingkat teks rasio Indonesia dan merupakan yang kedua terendah di ASEAN. Demikian dikatakan oleh Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Pajak DJP Bali, Guru Ekanto dalam acara Teks Gathering Kanwil DJP Bali di Seminyak. Teks Gathering Kanwil DJP Bali tahun 2019 mengusung tema, sempetan Bali ngiring dukung reformasi perpajakan. Kepala Kanwil DJP Bali, Guru Ekanto mengatakan untuk meningkatkan kepatuan pajak dan meningkatkan teks rasio, maka Direkturat Jenderal Pajak DJP menggulirkan program reformasi pajak jelitiga. Pada reformasi pajak jelitiga ini, DJP menekankan pada 5 pilar reformasi perpajakan yaitu SDM, organisasi, proses bisnis, basis data dan regulasi. Dalam acara gathering ini, Kanwil DJP Bali mengajak seluruh masyarakat khususnya di Bali mengawal perjalannya reformasi perpajakan. Dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta dapat merasakan manfaat dan tujuan dari adanya reformasi perpajakan. Semester 1 ini penerimaan pajak kita bagus? Ya, sebetulnya kalau dibilang bagus itu artinya dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak nasional semester 1 tahun 2019. 2019 kita ini sudah 52-an, kalau nasional itu 41-43 gitu ya, jadi kita masih di atas rata-rata penerimaan. Ya, target kita 11,6 triliun, ya berarti sudah 6,3 triliun lah rupiahnya kurang lebih segini. Jadi ya, kita bagus baik itu pertumbuhan, maksudnya pertumbuhan itu dibandingkan penerimaan pajak semester tahun lalu. Bagaimana sekarang kita tumbuh di pencapaian juga di pertumbuhannya. Jadi memang kita tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan alami ya. Pertumbuhan alami itu kan inflasi, 3 persen tambah sama pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kita tumbuh 8 persen, artinya kita nggak kerja. Tapi kalau kita tumbuh 19 persen sekarang ini, kita artinya kita kerja keras. Berapa persen kena cantik dari tadi yang baru? 21 persenan lah kalau dilihat dari realisme. Berapa yang berapa targetnya? Targetnya? 10,5. Berapa yang berapa targetnya? Ya, jadi targetnya ketinggian juga. Tinggi lah bukan ketinggian, nggak boleh kita ngomong ketinggian, targetnya cukup tinggi. Meskipun kita tumbuh 19 persen, tetap kita harus tumbuh 21 supaya kita bisa mencapai 100 persennya. Jadi kita tantangannya adalah untuk mencapai market tahun, kita coba untuk bisa mencapai 100 persen. Pada acara gathering tersebut juga diadakan talk show yang menghadirkan arah sumber, antara lain Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK, Kantor Pusat Direkturat Jenderal Pajak, Iwan Juniardi, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis CITA, Yustinus Prastowo, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Ima Desanta, dan Kepala Kanwil DJP Bali, Goro Ekanto. Jokandika, Bali TV Jokandika, Bali TV Terima kasih.